Bagaimana cara menasihati berdakwah kepada teman yang beragama Nasrani, tanpa menyinggung perasaan, ya itu yang susah. Antum dialog, jadi kalau antum saya bilang, antum dialog sama orang Nasroth, jangan berdialog masalah babi, jangan berdialog masalah, apa namanya, langsung masalah Tuhan. Karena itu intinya, percuma yang kita debat sama dia, yang menang babi ternyata haram, homar ternyata haram, gak ada faedahnya, intinya bicara langsung masalah apa? Masalah Tuhan, ini kita dialog sama yang ini, kita bicara Tuhan ya. Benarkah? Nabi Yesus Tuhan, ya sudah dialog, buka Injil. Sebenarnya mudah, ini baca literatur, banyak tulisan di internet. Yesus bukan Tuhan, baca, tinggal datangkan. Tuhan kenapa dia takut? Tuhan kenapa dia lapar? Tuhan kenapa ketiduran? Bahaya kalau Tuhan ketiduran. Banyak dalam Injil-Injil ya. Sudah, ini dialog. Tuhan dicoba oleh syetan, syetan bawa oleh Tuhan, diuji. Ini syetan kurang ajar mencoba Tuhan. Dalam Injil banyak. Antum sampaikan secara logika, dan doa secara logika dia dapat hidayah. Saya punya kawan cerita dia, dia masuk Islam. Keluarganya masih nasar. Jadi, dia dari keluarga pendakwah di Nasoro. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu. Karena mereka dimisionaris, kenapa tiba-tiba dia masuk Islam. Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya, mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwah dia, agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut, ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang begini. Begini saja, Pak Pendeta. Kamu tidak usah bicara sama saya. Kita saling mendoakan saja. Saya ingin dapat hidayah. Kalau kamu benar, biar saya kembali kepada Kristen. Kalau saya yang benar, kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan, Pak Pendeta. Kamu tidak usah bicara sama saya. Benar. Dua minggu berikutnya, kakaknya datang. Eh, pulang, pulang. Pulang. Ada apa, ada apa? Aduh. Itu pendeta sekarang masuk Islam. Kita saling mendoakan.